Pemirsa dan untuk mengetahui situasi terkini pacar tawuran yang berujung kebakaran di Jatinegara Jakarta Timur, kita bergabung dengan Megalatu Mega. Bagaimana situasi terkini pacar kebakaran yang terjadi? Ya, baik alofi akibat tawuran antara dua warga, yaitu warga Kampung Pulo Jakarta Timur dan juga warga Bukit Duri Jakarta Selatan. Pada Senin dini hari tadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat membuat sedikitnya tiga bangunan ludes terbakar di lantai atas. Dan saat ini sudah ada lima saksi yang diperiksa di Mapures Jakarta Timur, yaitu dua warga dari Bukit Duri, kemudian tiga warga lainnya di warga Kampung Pulo. Namun sampai saat ini lofi belum ditetapkan sebagai tersangka, terjadinya kebakaran yang melanda tiga bangunan yang berada di pinggir jalan Kampung Pulo ini. Dan tiga bangunan itu memang disebabkan didugaan sementara kebakaran terjadi karena warga melempar petasan ataupun kembang api ke arah pos RW 03 yang berada di belakang saya ini. Kemudian merembet kebangunan kasur busa, Lucky Star yang berada di sebelah kanan saya ini kemudian merembet kembali di toko kasur juga yang berada di Mulia. Dan sampai saat ini memang sudah berjalan seperti biasa untuk pemilik toko berjualan kembali kasur ataupun karpetnya. Namun memang kebakaran terjadi berada di lantai dua dan juga tiga yang ada di Lucky Star ini. Sehingga memang penyimpanan barang yang ada di lantai dua dan juga tiga diletakkan di bawah seperti tampak di belakang saya ini dan juga garis polisi. Masih dipasang di pos RW 03 ini karena memang awal api kebakaran yaitu dari kembang api ataupun petasan dari warga berasal dari pos RW 03 di Jakarta Timur ini. Dan memang sudah berhasil dipadamkan pada Senin pagi tadi pukul 5.00 waktu Indonesia Barat dengan damkar sebanyak sekitar 10 hingga 15 mobil pemadam kebakaran. Memang tidak ada korbanan jiwa Lofi dalam kejadian kebakaran ini namun diperkirakan adanya kerugian material sekitar puluhan juta yang dialami oleh Bapak Natana selaku pemilik toko dari Lucky Star ini. Dan memang tawuran di kampung Kelayu ini sering terjadi sehingga tidak bisa dihindari. Akibatnya memang sampai saat ini Pores Jakarta Timur terus mencari tersangka atas kejadian kebakaran yang terjadi pada Senin pagi tadi. Namun sampai saat ini berjalan seperti biasa untuk jualan kasur kemudian karpet dan juga pos RW 03 pun juga sampai saat ini masih dipasang garis polisi namun aktivitas warga sampai saat ini sudah berjalan seperti biasa. Demikian Lofi Ya Mega memang ada beberapa toko yang akhirnya ikut merembet terbakar dan menyebabkan kawasan Jatinegara itu menjadi kemacetan yang cukup padat. Terima kasih Mega Latu melaporkan langsung dari Jatinegara Jakarta Timur.